Kita akan informasi lain pemirsa pada tahun lalu, kasus yang ditakadi oleh subdit 4 di Transkrimum Boda Jabi bersama Polresta Jambi tentang pengerusakan di dekat Bako Bribob telah dihentikan. Dampak saat ini terlapor membuat laporan baru dalam kasus yang sabah dekat objek yang berbeda. Dalam kasus pengerusakan di dekat Bako Bribob tahun lalu, terlapor melaporkan seseorang yang diduga merupakan pelaku pengerusakan itu dan sudah pernah proses dan ditakadi oleh subdit 4 di Polda Jabi bersama Polresta Jambi. Dengan berjalannya waktu, kasus pengerusakan itu telah dihentikan. Akan tetapi, kini pihak kepolisian pun menerima kembali laporan baru dengan kasus yang sama. Di Transkrimum Boda Jambi, Kombes Pol Andri Anata Yudistira mengatakan, pihak kepolisian telah menerima laporan terkait tekan masalah yang sama pada bulan Oktober. Kombes Pol Andri menjelaskan, laporan tersebut bukan laporan tulang, melainkan laporan tindak pidana baru dengan permasalahan yang sabah seperti tahun lalu, yaitu pengerusakan, namun objeknya berbeda. Di dekat Makobrimo tahun lalu, ini pernah dilaporkan, ya rekan-rekan penduduk yang sudah di tempat yang memangani bersama dengan anim laporan ya, dengan Polresta. Terhadap kasus yang tahun lalu, sudah dihentikan. Kalau rekan-rekan menanyakan tahun inter, yang baru terjadi, itu ada ke dalam tema laporannya. Ada laporan. Nah, baru kita terima, ini di akhir bulan lalu ya. Berarti saya kurang sehat kopi tanggalnya, tapi yang jelas ada laporan terkait masalah yang sama. Tapi kalau kita bicara, teman-teman menanyakan laporan yang lama, itu sudah dihentikan. Baik di Polrest maupun di Oda. Ini laporan ulang itu di mana? Tidak pidana baru. Tidak pidana baru. Itu kalau sekarang dulu prosesnya? Ya, sedang proses. Ini kan? Karena tidak pidana baru. Nanti baru dilaporkan, keberusahaan ini masih berkursus. Oke? Kemasangan itu baru. Pengurusangan? Pengurusangan juga. Ya, pengurusangannya. Objeknya sama juga? Objeknya berbeda. Selanjutnya, pihak kepolisian akan melakukan proses penyelidikan lebih mendalam.